Al-Sunnah mengingkari demokrasi akan tetapi menerima hasilnya iya makanya Al-Sunnah mereka dalam berakidah beribadah bermuamalah berinteraksi sampai dengan penguasa itu dibangun di atas bimbingan Al-Quran dan Al-Sunnah dan pemahaman Salaful Ummah termasuk dalam masalah ini Allah Jalla wa'ala menyebutkan di dalam Al-Quran Al-Karim Ya yuhaladzina amanu ati'u Allah wa ati'u ar-rasul wa ulil amri minkum selan dari Allah kepada kaum mu'minin, kaum muslimin untuk taat kepada Allah dan taat kepada Rasulnya wa ulil amri minkum dan orang-orang yang mengurusi urusan kalian baik dalam masalah dunia demikian pula dalam masalah akhirah, masalah agama ya masalah agama berarti disini ayat ini menunjukkan wajibnya untuk taat ya mengikuti bimbingan para ulama dalam hal kebaikan dan juga dari ayat ini juga menunjukkan wajibnya untuk mendengar dan taat patuh kepada pemerintah yang sah ya tidak dijelaskan disini apakah pemerintahnya itu harus yang adil atau yang jahat juga harus taati apakah pemerintahnya itu diperoleh kekuasaannya diperoleh dari jalur yang resmi semua rakyat menyetujui ataukah dari jalur kudeta atau yang ada unsur kemaksiatan seperti demokrasi tidak dijelaskan ya namun ayat ini sifatnya umum wajibnya untuk patut dan taat kepada pemerintah apapun yang mereka dapatkan dengan cara apapun ya baik disetujui oleh rakyatnya ataupun tidak namun selama rakyat yang menyetujui mengakui ini pemerintahnya sah ini pemimpin saya maka meskipun jalurnya ada unsur kemaksiatan kepada Allah seperti demokrasi maka tetap kaum muslimin wajib untuk mendengar dan taat ya oleh kira itu di dalam hadis airbat di Mendesari ya radiyallahu tal'anhu ketika Rasulullah menjelaskan dan berwasiat kepada para sahabat sekaligus kepada kaum muslimin untuk bertawa kepada Allah kemudian sekaligus as-sal'i wa ta'ah ya diantara pesan Nabi adalah wajib untuk mendengar dan taat wa in ta'amaru alikum abdun habashi meskipun yang memimpin kalian adalah seorang budak habasyah etopia budak asal hukumnya gak boleh jadi pemimpin ya namun ketika jadi pemimpin menunjukkan dia mendapatkan kekuasaannya bukan dengan jalur yang sah mungkin dengan cara kudeta namun Rasulullah tetap memerintahkan kepada kaum muslimin untuk mendengar dan taat meskipun mereka ya pemimpin tersebut mendapatkan kekuasaannya dengan cara maksyed kepada Allah ya sehingga yang dilihat adalah hasilnya bukan caranya ini harus dibedakan sehingga al-sunnah tetap berjalan bukan dengan hawa nafsu tapi dengan deli ya nah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati